Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Tarjih menjawab dimanapun Anda berada Semoga selalu sehat dan tetap semangat puasanya Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Dewi Umaroh dalam acara Tarjih menjawab Bersama saya telah hadir narsum kita yakni Ustadz Mukhlis Rahmanto LCMA Beliau merupakan anggota majelis Tarjih dan tajidit pimpinanku Ustadz Muhammadiyah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Baik Ustadz puasanya lancar Ustadz? Lancar Baik Ustadz Baik pemirsa pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Mukhlis terkait Fintech dalam perspektif Islam Baik Ustadz Fintech atau Tekfin teknologi finansial Ustadz Ini merupakan istilah yang cukup familiar akhir-akhir ini dalam bidang muamalah Namun bisa jadi ada pemirsa yang belum mengetahui apa itu Tekfin Ustadz Jadi pertanyaan pertama apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tekfin Ustadz? Baik Bismillahirrahmanirrahim para pemirsa yang budiman Terkait dengan tema kita yaitu Fintech atau sering dibahasa Indonesia kan dengan teknologi finansial atau Tekfin Ini sebagai salah satu perkembangan yang terbaru di dunia keuangan Baik itu keuangan perbankan maupun non-perbankan gitu Berkait dengan transaksi keuangan yang lebih identik dengan teknologi Sehingga kalau dulu kalau kita apa namanya dikirimin orang tua gitu kan Lewat telegram dan lain sebagainya gitu ya Nah kalau sekarang tinggal di transfer ya Jadi sekarang tidak ada lagi kita kebanyakan memiliki uang itu cash gitu ya Ya adanya cashless gitu ya Kita punya dompet namanya sekarang e-wallet gitu kan Nah jadi dompet digital Nah hal-hal yang seperti itu lebih dikenal dengan finansial teknologi Sehingga orang kalau ingin memanfaatkan teknologi perbankan Ya karena kita kan zaman sekarang gak bisa lepas dari bank gitu kan Kita harus punya akun Kita harus punya rekening Ya itu tidak lagi harus pergi ke bank Ketemu dengan teller gitu kan Di sana untuk bertransaksi keuangan kita Entah itu menabung dan melakukan pembiayaan dan lain sebagainya Tapi sekarang tinggal semuanya otomatis semuanya lewat ponsel kita gitu kan Dalam ponsel kita ada banyak aplikasi ya Digital terkait dengan keuangan Atau mobile banking dan lain sebagainya Yang itu semua transaksi terkait dengan keuangan Dilakukan secara digital melalui teknologi digital dan lain sebagainya itu Saya kira itulah techfin atau teknologi finansial Pembayaran dilakukan dengan digital loh Satu Nah kemudian bagaimana peran techfin sendiri dalam sistem pembayaran Ya jadi kalau kita kaitkan dengan muamalah maliah Muamalah itu adalah bahasa pikir dari transaksi keuangan Manusia itu kita diberikan dan sangat butuh dengan namanya harta Dan harta itu bisa berpindah dari tangan orang satu ke orang yang lain Maka terjadilah namanya transaksi keuangan termasuk kalau kita punya uang Kita harus membeli sesuatu Kita harus apa namanya Sebagai produsen Sebagai penjual saya menjual sesuatu gitu kan Sebagai pemodal Saya punya modal saya ingin investasi Ya maka apa namanya Ya mau tidak mau sekarang harus lewat semua digital Online dan lain sebagainya gitu Sehingga nanti di dalam fintech ini Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi keuangan yang ini berbeda dari bank Gitu kan Kalau kita ini selama ini mengenal Ya kalau kita mau transaksi keuangan lewat bank Nah sekarang ada lembaga-lembaga Baik berbentuk ke perusahaan dan lain sebagainya Ya yang istilahnya mereka di perusahaan keuangan digital Yang mereka berfungsi sebagaimana fungsinya bank Misalkan untuk melending Lending itu ingin Apa ya Menyalurkan banyak sekali pembiayaan Misalkan Saya ini sebagai Orang yang punya kelebihan modal Nah ini mau saya investasikan Ya perusahaan teknologi finansial Inilah yang nanti kemudian menjadi Semacam perantaran Mempertemukan antara Orang yang memiliki modal yang banyak Ya Contohnya saya tadi Dipertemukan dengan mereka yang membutuhkan modal Misalkan Menambah biaya usaha dan lain sebagainya Nah saya sebagai perusahaan fintech ini Mempertemukan mereka Istilahnya peer-to-peer Nah itu salah satunya Gitu Baik Ustaz Selain itu Tadi kan untuk investasi Ustaz Selain investasi Mungkin untuk sistem pembayaran lain Apakah fintech ini berguna Ustaz Ya jelas Sangat berguna sekali Apa namanya Artinya apa Mu'amalah dalam Islam itu kan Harusnya Kalau bahasanya itu Dollar user Harus resiko itu harus dihilangkan Dan intinya Membuat transaksi keuangan itu Lebih memudahkan orang Ya karena Asas dasarnya kan Mu'amalah itu kan diperbolehkan kan Jadi Bagaimana Seperti Fintech-fintech sekarang ini Fintech-fintech sekarang ini Memang Apa ya Secara pandangan Islam Sangat diperbolehkan Karena memudahkan Manusia untuk melakukan Kegiatan transaksi Baik Ustaz Kita judah sebentar Baik Pemirsa Kita lanjutkan Setelah pariwara berikut ini Baik Pemirsa Terima kasih Anda masih bersama Dengan kami Ditarjih menjawab Kita lanjutkan Ustaz Pertanyaan yang ketiga Fintech Apa saja jenis-jenis Fintech ini Ustaz Ya Sepengetahuan saya Fintech ini ada Tadi yang pertama Sudah saya Apa namanya Jelaskan di segmen sebelumnya Yaitu Ada istilah Namanya Peer-to-peer Jadi mempertemukan Antara Pemodal dengan Misalnya Orang yang membutuhkan Pembiayaan Maka nanti ada Namanya Pinjaman online Dan lain sebagainya Pinjol dan lain sebagainya Itu Kemudian ada Crop funding Crop funding itu Artinya dia mengumpulkan Modal dan lain sebagainya Kemudian Diinvestasikan Ya Dalam Berbagai macam jenis investasi Misalkan Boleh gak nyebut nama perusahaannya tuh Ya Sepakai ini aja Anonim gitu Huruf depannya S gitu kan Nah Dia Apa namanya Mengumpulkan Modal dari Siapapun yang punya Kelebihan dana Kemudian nanti Diinvestasikan Kemudian nanti Apa namanya Keuntungannya itu Dibagi sesuai dengan Kesepakatan Nisbahnya Persentase keuntungannya itu Nanti akan dibagi Bagi kedua belah pihak ini Gitu Paling tidak ada dua itu Ya Selain juga untuk Pembayaran digital Jenis-jenis fintech itu Nanti ada Macem-macem Anulah Kita semua sudah familiar ya Perusahaan penyedia Ewa lab lah Istilahnya sekarang Seperti itu Baik Ustadz Kemudian Kalau menurut islam sendiri Apakah fintech ini Diperbolehkan Tadi kan Sempat menyebut Pinjol Kalau dalam pandangan kita Wah ini sudah negatif Bagaimana menurut islam Baik Pemirsa yang budiman Jadi memang Sekarang Kalau kita Apa ya Terlintas dalam benak kita Itu istilah fintech Itu automatically Langsung Arahnya ke pinjol Jadi sebenarnya Dalam islam Fintech seperti ini Ini adalah sedikit instrumen Sebagaimana Perbankan Ya Memberikan Produk-produk Seperti Apa namanya ATM Dan lain sebagainya Jadi Hukumnya Boleh-boleh saja Selama Ya Tidak Terkait dengan Larangan-larangan Syariah Dalam hal Mu'amalat Ya maka Fintech ini Paling tidak bisa dibagi Menjadi dua Ada fintech yang Konvensional Ada fintech yang Syariah Nah kalau jelas Kalau konvensional Itu misalkan Sistemnya itu Tidak bisa lepas Dari bunga Ya Kemudian Ada denda Dan lain sebagainya Nah sementara Yang fintech syariah Ini jelas Ya tidak berbasis bunga Tapi berbasis Berdasarkan Kepada beberapa akad Mulai dari Akad Kerjasama Musyoroka Akad Kerjasama Berbagi resiko Mudorobah Gitu kan Nanti ada bagi hasil Ya Ijaroh Sewa-menyewa Termasuk jual-beli Juga diperbolehkan Di situ Selama Itu semua Bisa Menghindari Dari Sistem bunga Tadi Misalkan Mau Pinjaman online Ya Itu nanti Kemudian Tidak hanya Sekedar meminjamkan Uang Gitu kan Kemudian Ditambah bunganya Sekian persen Nanti ditagih Dan lain sebagainya Ketika waktu Jatuh temponya Tapi ini Kemudian Ketika Peminjaman Dilakukan Itu tidak hanya Sekedar meminjamkan Uang Tapi harus ada Ini basisnya Apa ini Mau digunakan Untuk apa Pinjam uang ini Maka kemudian Bisa diarahkan Ke sistemnya Nanti pakai akadnya Jual-beli Dan lain sebagainya Jadi kalau saya Mau minjem Pinjol Gitu kan Ini buat apa Dulu harus Dia harus tahu Gitu kan Oh saya mau Pembiayaan Mobil Mau beli mobil Nah itu bisa diarahkan Ke akadnya Nanti ke Jual-beli Baik secara tonai Maupun tidak tonai Tapi lewat Perusahaan Fintech ini Oke Baik Ustadz Di Indonesia ini Fintech kan sudah Mulai berkembang Ustadz ya Nah apakah Di samping tadi Ada dampak positifnya Keuntungan-keuntungan Yang kita dapatkan Dari Fintech Apakah ada dampak Negatifnya Ustadz Jika nanti Suatu saat Fintech ini merata Digunakan oleh Masyarakat Indonesia Ya Ya saya kira Segala sesuatu itu Pasti ada dampak Positif Dan ada dampak Negatifnya Gitu ya Tetapi paling tidak Dampak Positifnya ini Sangat besar Terbangun Mudahkan kita Dalam kegiatan Transaksi Keuangan Dan Sangat aman Untuk kita Karena kita Kemana-mana Tidak usah Bawa uang Cash Nah kalau pakai Bawa uang cash Sekian juta Itu kan Apalagi miliaran Itu kan sangat berisiko Nah itu dengan Kita dibantu oleh Teknologi Dalam keuangan ini Itu sangat Mudahkan kita Tetapi Kemudian ini Sering Kali Disalahgunakan Yaitu apa Ketika Ya sering Tasnya itu muncul Ketika ada Pinjaman-pinjaman Online Yang Tidak Berdasarkan Regulasi Karena Perusahaan Pintek Termasuk Pinjel Yang Dia resmi Itu pasti Di bawah Pantauan Dan izin Dapat ini Jadi otoritas Jasa keuangan Maka ketika Mendapatkan izin Itu pasti Sesuai dengan Regulasi Misalkan Ketika Mau meminjamkan Melendingkan Pinjaman Itu dia Tidak langsung Sekedar meminjamkan Tapi harus Cek dulu Siapa Nasabah Yang mau Pinjam ini Apakah dia Bisa mampu Untuk Membayar Utangnya Gitu kan Atau Pembiayaannya Itu Jadi Tidak sekedar Meminjamkan Kemudian Nanti beresiko Gagal bayar Macet Sehingga harus Menghadirkan Apa namanya Debt collector Dan lain sebagainya Sampai Debt collector ini Membully Orang yang Meneror Meneror Dan lain sebagainya Nah saya kira Fintech Sariah Itu berperan Besar Tidak Sampai Dampaknya Negatif Seperti itu Jadi lebih aman Fintech Sariah Ya secara Apa namanya Tapi Fintech Sariah Yang Kalau Sariah Jelas Dia harus Ngikutin Regulasi Saya kira Aman Karena Sesuai dengan Regulasi Dan di bawah Pemontohan Dari Otoritas Jasa Keuangan Baik Ustadz Baik Pemirsa Jangan kemana-mana Kita jeda Pariwara Berikut ini Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama Dengan kami Di Tarji Menjawab Kita lanjutkan Pertanyaan Ke Ustadz Mukhlis Ustadz ini Berkaitan Dengan larangan Jual-beli Di Masjid Nah Berkaitan Dengan Ini Banyak Sekali Aplikasi Jual-beli Online Nah Ketika Kita Posisinya Sedang Di Masjid Apakah Diperbolehkan Kita melakukan Transaksi Online Misal Ojek Online Kemudian Makanan Online Begitu Bismillahirrahmanirrahim Jadi Memang Ini Salah Satu Efek Dari Digital Keuangan Digital Jadi Memberi Dampak Terhadap Kebiasaan Kita Ketika Melakukan Transaksi Keuangan Sehingga Kadang-kadang Kita lupa Kalau Misalkan Kita Sedang Di Masjid Misalkan Habis Sholat Punyi Notifikasi Muncul Notifikasi Anda Harus Segera Bayar Atau Mengisi Atau Apa Dompet Anda Dan Sebagainya Jadi Begini Secara Umum Kalau kita Melihat Dalam Ajaran Islam Terutama Dalam Hadis Nabi Kita Sering Mendengar Tentang Larangan Jual-beli Di Masjid Sehingga Nabi Bersabdi Dalam Hadis Itu Kamu Tidak Akan Mendapatkan Keuntungan Dalam Bisnis Yang Ketemulakan Di Masjid Nah Tetapi Para Ulama Itu Kebanyakan Ketika Memberikan Penjelasan Terhadap Hadis Ini Sampai Kepada Kesimpulan Bahwasannya Larangannya Disini Tidak Sampai Kepada Laringan Yang Sifatnya Mutrak Dilarang Tapi Lebih Kepada Makro Makro Itu Apa Namanya Artinya Allah Tidak Suka Sehingga Hikmahnya Saya Kira Itu Agar Ketika Orang Melakukan Bisnis Di Masjid Kenapa Dilarang Agar Konsentrasi Ibadah Tidak Terlena Tidak Terpetah Sehingga Dalam Jarak Islam Masjid Itu Pasti Dipisahkan Dengan Pasar Tapi Kebanyakan Pasar Itu Berada Di Samping Masjid Contohnya Di Kraton Jogja Itu Ada Kraton Ada Masjid Ada Pasar Biring Harjo Yang Sebenarnya Kalau dulu Itu Jaraknya Dekat Karena Itu Menjadi Salah Satu Kebutuhan Pokok Dari Manusia Ada Masjid Ngurusin Ibadah Ada Kraton Ngurusin Politik Pemerintahan Ada Pasar Untuk Ngurus Masalah Ekonomi Nah Kalau Sekarang Karena Kebiasaan Kita Ini Sudah Apa Istinya Sudah Bahasa Usul fikinya Itu Namanya Umum Al-Balwa Ini Sudah Menjadi Sesuatu Yang Gak Bisa Kita Apa Namanya Hindari Misalkan Tadi Ketika Saya Habis Sholat Atau Pas Ipikah Nanti Akhir Ramadan Tiba-tiba Kita Pengen Laper Pengen Pesen Makan Gitu Kan Lewat Apa Namanya Aplikasi Pemain Atau Tiba-tiba Listrik Habis Token Kita Harus Isi Ulang Gitu Kan Nah Bagi Saya Pribadi Apa Namanya Ya Kalau Misalkan Tidak Bisa Dihindarkan Maka Saya Termasuk Yang Membolehkan Tetapi Sebaiknya Untuk Menghormati Masjid Itu Sendiri Tapi Masjid Kan Ada Bagian Bagiannya Nanti Ada Ruang Utama Untuk Ibadah Ada Serambi Masjid Nah Boleh Kita Keluar Sebentar Di Serambi Masjid Nah Itu Untuk Kita Bisa Pesan Makanan Dan lain Sebagainya Untuk Kita Tadi Apa Ya Kalau Makruh Itu Sesuatu Yang Dibenci Allah Jangan Sampailah Kita Dibenci Oleh Allah Meskipun Larangannya Tidak Tapi Ketika Sesuatu Itu Dihukumi Makruh Ya Berusaha Kita Untuk Menghindari Agar Jangan Sampai Kita Dibenci Oleh Allah S.W.T Sehingga Ini Bagian Dari Adab S.W.T Etika S.W.T Agar Orang Islam Atau Kita Semua Menghargai Masjid Sebagai Fungsi Utamanya Sebagai Tempat Ibadat Meskipun Masjid Itu Memiliki Banyak Fungsi Multifungsi Melalui Dari Ekonomi Politik Karena Dulu Dua Nabi Mengurus Pemerintahan Dibadari Masjid Baik Baik Semoga Tidak Bingung Apabila Ingin Melakukan Transaksi Online Di Masjid Pertanyaan Terakhir Ini Mohon Ada Pesan Untuk Generasi Muda Yang Ingin Mengenal Dan Memanfaatkan Fintech Ini Dalam Kehidupan Sehari Hari Ya Karena Sekarang Ini Yang Namanya Fintech Dan Sebagainya Ini Sudah Menjadi Sofi Yang Common Yang Biasa Yang Kita Tidak Bisa Menghindarinya Ya Mau Tidak Mau Kita Harus Menggunakan Itu Tidak Bisa Lepas Dari Itu Tetapi Mari Kita Sama Sama Karena Kita Sebagai Seorang Muslim Kita Harus Berusaha Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Itu Sejauh Mungkin Dihindarkan Dari Hal-hal Yang Itu Dilarang Oleh Islam Oleh Agama Kita Dalam Hal Transaksi Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Ini Misalkan Gak Boleh Ada Namanya Ribah Dalamnya Ribah Itu Salah Satunya Ada Dipahami Sebagai Bunga Selan Kalau Cari Pinjaman Adalah Perusahaan-perusahaan Fintech Sariah Selain itu Sudah Dijamin Kesariahannya Dalam hal ini Ada DPS Menarik Menarik Fintech Konvensional Tidak Ada Dewan Pengawas Sariahnya Kalau Yang Fintech Perusahaan Fintech Yang Sariah Itu Pasti Ada Dewan Pengawas Sariahnya Untuk Menjamin Apakah Apa Ya Kegiatan Atau Produk-produk Yang Ditawarkan Sesuai Dengan Sariah Atau Tidak Seperti Bang Sariah Ada DPS Ada Dewan Pengawas Sariahnya Sehingga Itu Paling tidak Sebagai Alternatif Kita Pilihan Utama Ketika Ingin Bertransaksi Keuangan Secara Sekarang Online Sekarang Kita Baik Pemirsa Demikian Perbincangan Kita Terkait Fintech Atau Techfin Bersama Ustadz Mughlis Rahmanto Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Kepada Ustadz Mughlis Atas Ilmu Yang Sangat Bermanfaat Dan Terima Kasih Juga Kepada Pemirsa Yang Tetap Stay Bersama Kami Saksikan Selalu Acara Tarjih Menjawab Setiap Hari Di Bulan Suci Ramadan Hanya Di Tarjih Channel Dan TV Akhir Kata Saya Dewi Umar Ruh Beserta Kru Yang Bertugas Pemit Undur Diri Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Terima Kepada 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 Kepada